Intro Halo selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya Liao Budi Pada hari Sabtu ini kita kembali lagi hadir untuk trading idea saham-saham yang kita bisa perhatikan di 1 minggu ke depan Jadi ini adalah minggu terakhir di bulan Juli Dan minggu terakhir ini kita hanya punya 4 hari perdagangan di mana hari Jumat jatuhnya adalah di Idur Alpaha Biasanya memang pursa ikut Nah dalam 4 hari ini saham-saham apa yang bisa kita perhatikan dan kira-kira update apa yang bisa kita antisipasi juga untuk memasuki bulan Agustus ini Jadi sebelumnya saya ingin teman-teman melakukan antisipasi dengan melihat kalender ekonomi untuk minggu ke depan bahkan sampai memasuki minggu pertama bulan Agustus Jadi minggu depan kita memang tidak ada data ekonomi yang cukup menjadi katalis buat bursa Tetapi yang akan menjadi perhatian pasar pada minggu depan atau minggu ini Kita akan lihat tanggal 3 Agustus yaitu pada hari pertama atau awal minggu dan awal bulan Itu hari Senin Itu akan ada data-data mengenai PMI tingkat inflasi ya Ini mungkin akan sedikit mempengaruhi bursa Tetapi dari perkiraan yang ada kita melihat memang datanya masih cukup bagus Yang mungkin akan menjadi perhatian dan benar-benar menjadi perhatian fokus dari bursa itu adalah pada tanggal 5 Agustus ini Kenapa kita update-nya minggu ini bukan minggu depan saja karena ini kan data minggu depan ya Yang dilakukan oleh pasar yang dilakukan oleh market adalah mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depannya Nah jadi kenapa saya mengupdate data ini di minggu ini Karena kita mau melakukan antisipasi yang mungkin saja bisa terjadi atau dilakukan oleh para gajah di minggu ini Atau minggu terakhir bulan Juli Data apa yang mau kita fokuskan adalah data pada tanggal 5 Agustus ini Di situ akan ada data pertumbuhan ekonomi dari Q1 ke Q2 Data pertumbuhan ekonomi kita lihat ya di perkiraan sebelumnya itu sudah minus 2,41 Ini minus ya jadi sebelumnya sudah minus 2,41 Dan perkiraan di Q2nya itu akan minusnya bertambah Kontraksinya itu akan bertambah menjadi minus 6,2 Jadi ini bukan sesuatu yang baik untuk kita bisa perhatikan di minggu depan ya Jadi kemungkinan besar pasar akan mengantisipasi hal ini Apalagi jika melihat PDB laju pertumbuhan ekonomi PDB laju pertumbuhan ekonomi ini adalah sebuah indikator untuk mengukur apakah sebuah negara akan masuk ke dalam resesi atau tidak Jika dalam 2 kali Q, PDBnya dalam keadaan minus Sama seperti kayak yang sudah terjadi di Singapura, yang sudah terjadi di Korea Selatan Termasuk yang paling baru adalah di Australia Dalam 2 kali kuartal PDBnya dalam keadaan minus Nah perkiraan untuk Q2 untuk Indonesia itu perkiraannya adalah minus atau kontraksi 4,2 Bahkan Bank Indonesia sudah mewanti-wanti ada peluang Indonesia masuk ke dalam resesi Dimana PDB untuk Q2-nya dipastikan akan minus Dan kemungkinan besar di Q3 juga akan dalam keadaan minus Jika dalam 2 Q ini minus, maka Indonesia secara resmi masuk ke dalam resesi Pasar pasti akan mengantisipasi hal ini Oleh sebab itu, kita juga akan mengantisipasi hal ini Terutama untuk perkiraan ya, itu minus 4,2 Artinya kalau diperkirakan sudah minus 4,2 Walaupun mungkin nanti dia agak baik sedikit Tetapi tetap akan dalam keadaan minus Jadi saya harapin teman-teman bisa memperhatikan data ini Data ini akan keluar tanggal 5 Agustus Tetapi jangan tunggu data ini keluar Artinya teman-teman kembali lagi sama seperti sepanjang bulan Juli ini Yang kita lakukan defensif Saham-saham yang kita lakukan dan trading-trading yang kita lakukan adalah swing trading saja Tidak melakukan position trading atau menyimpan saham untuk menguji support-support yang ada Jadi kalau misalnya kita lihat dari cat indeks harga saham gabungan Kita mau melihat bahwa akan adanya second wave terjadi Jadi kalau ada second wave terjadi Ini adalah kesempatan teman-teman bisa melakukan koleksi saham-saham Dengan harga diskon lagi untuk jangka panjangnya Karena kita percaya bahwa dalam siklus ekonomi Apa yang sudah turun atau kontraksi-kontraksi yang terjadi pada pergerakan indeks, pergerakan saham Jika fundamentalnya bagus Maka at the long run atau at the long term Dia akan terus meningkat Nah ini kebetulan saja kita ada di periode di mana resesi terjadi Dan pada saat resesi terjadi yang paling pertama harus teman-teman lakukan adalah Siapkan cash untuk bisa mengkoleksi saham-saham dengan harga yang dalam tanda petik terdiskon Jadi apakah yang bisa kita lihat dari teknikal yang ada Kita melihat bahwa indeks harga saham gabungan sempat menguji kembali area resisten ini Area resisten yang pernah tercipta di awal bulan Juni Dia menguji kembali di hari-hari terakhir di minggu keempat bulan Juli kemarin Nah yang kita lihat adalah Apakah indeks mampu bertahan di atas penutupan hari ini itu sekitar 5082 atau tidak Jika indeks berhasil berada di area resisten ini Apalagi sampai tembus Maka kita melihat ada sebuah kesempatan atau sebuah peluang Indeks mungkin akan bergerak ke arah gap yang pernah terbuka di periode penurunan di bulan Maret kemarin Jadi ada peluang indeks bisa ke arah situ Tetapi kalau melihat why yang ada Saya cenderung mengambil sebuah sikap yang waspada atau berhati-hati Apalagi kalau sampai indeks berhasil tembus di area resisten ini Di area yang saya blok ini Apalagi kalau dia sampai berhasil tembus ke atas Nah tentu penurunan yang terjadi Jika data PDB itu benar-benar minus Bahkan mungkin lebih dalam daripada perkiraan Kita mungkin akan lihat adanya dalam tanda petik Bantingan pada indeks harga saham gabungan Jadi teman-teman antisipasi hal ini di minggu terakhir bulan Juli Nah sekarang saham-saham apa yang kita bisa perhatikan selama Dimana dua diantaranya itu hanyalah saham yang kita update dari trading idea di minggu-minggu sebelumnya Saham pertama adalah saham gajah tunggal Gajah tunggal pada penutupan market di hari Jumat Terjadi sebuah gerakan momentum atau spike Breakout dari resisten 422 Nah apa yang bisa kita perhatikan dari saham ini Pertama adalah saham ini sudah memberikan kepada kita sebuah indikasi bahwa dia sudah mulai bergerak Yang kita bisa lakukan untuk saham ini Untuk saham gajah tunggal adalah buy on pullback Pullback di area sekitar 456 sampai 482 Itu adalah area yang teman-teman bisa lakukan untuk koleksi Bagaimana kalau dia terus melaju? Berarti teman-teman sudah lupakan saja saham ini Jangan dikejar Yang kita harapkan adalah dia melakukan pullback ke area sekitar 456 sampai 482 Dengan area stop loss kita ada di 422 Jadi kalau dia tembus ke bawah 422 Berarti kita keluar dari saham ini Area target kita yang pertama adalah kalau dia bergerak kembali adalah ke sekitar 580 sampai 600 Dengan target kalau dia tembus lagi itu adalah ke 672 Ini adalah trading plan untuk gajah tunggal Saham yang selanjutnya adalah saham HKMU Oke nah untuk saham ini saya perlu ingatkan buat teman-teman Yang gaya tradingnya adalah konservatif lebih baik tidak mengambil saham ini Tetapi buat teman-teman yang agresif Teman-teman yang punya psikologi yang sudah cukup baik Teman-teman bisa perhatikan saham ini Karena pergerakan saham ini jika dia bergerak cukup liar Yang trading plan untuk HKMU adalah Saya cenderung untuk mengambil HKMU pada saat dia breakout 92 Jika dia berhasil breakout 92 Maka target selanjutnya untuk HKMU adalah di area sekitar 118 sampai 133 Dan target terakhir ini adalah target yang cukup optimis di sekitar 184 Karena HKMU bukanlah sebuah saham yang kita bilang secara fundamental Maka yang kita lakukan pada trading di HKMU adalah bener-bener trading yang sifatnya adalah swing trading Yang sifatnya adalah yang capai target sudah kita keluar saja Jadi kalau dia bisa tembus 118 sampai 133 Ada target yang lebih optimis ada di sekitar 184 Jadi teman-teman perhatikan untuk yang konservatif lebih baik tidak usah ke saham ini Nah saham selanjutnya adalah saham yang ketiga adalah saham TINS atau PT Tima Trading plan untuk saham ini adalah Teman-teman bisa buy di area-area seperti sekarang ya Di area sekitar 660 sampai 715 Atau buat teman-teman yang mau bener-bener memastikan saham ini akan kembali bergerak Maka buy on breakout di 715 Buat teman-teman yang agresif bisa buy on support di sekitar 660 Artinya jika dia tembus ke bawah 660 di area stopless sekitar 630 Teman-teman keluar dari saham ini Jadi trading plan untuk TINS adalah Satu teman-teman bisa buy on support di 660 Atau buy on breakout di 715 Dengan target kita untuk TINS adalah di sekitar 900 Ini TINS masih merupakan trading plan di trading idea sebelumnya Karena dia sudah mulai bergerak kan Kita sempat recommend ini masih di area sekitar 500 atau 540-an Oke jadi ini kembali mengupdate TINS aja Dan buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan koleksi TINS Dan ingin mendapatkan satu swing kembali untuk TINS adalah Teman-teman bisa collect dari harga sekarang di buy on support di 660 Atau buy on breakout di 715 dengan target 900 Nah saya mau mengupdate 2 saham yang sudah pernah kita rekomendasikan Dan yang masih dalam keadaan sideways Yaitu satu teman-teman bisa perhatikan adalah bank permata Dia memang masih dalam keadaan sideways Teman-teman masih bisa memperhatikan ini Buy on breakout di 1290 Masih sama ya Atau teman-teman bisa cicil dari sekarang Dengan area cicilan kita ada di 1265 sampai 1290 Itu adalah area untuk teman-teman bisa cicil Teman-teman bisa perhatikan ini kembali Dan saya mau update yang satu lagi adalah saham Cleo Nah saham Cleo sama Teman-teman masih bisa lihat trading plan yang sebelumnya Ini juga dia masih belum bergerak Kita masih bisa tetap memperhatikan saham Cleo Teman-teman juga bisa buy on breakout kalau tidak mau menunggu ya Buy on breakout di 472 Nah ini adalah 5 saham yang teman-teman bisa perhatikan di minggu ini Sembari saya mau ingatkan adalah teman-teman perlu mengantisipasi data PDB yang akan keluar di tanggal 5 Agustus Nah untuk kesempatan ini juga teman-teman saya mau ingatkan buat teman-teman adalah Kita akan mulai buka pendaftaran untuk coaching kelas batch 4 Dimana batch 4 ini akan berlangsung dari tanggal 2 Oktober sampai 2 Desember Jadi ini adalah batch terakhir untuk tahun ini Ada special promo ya ini khusus banget promo untuk batch 4 ini adalah Kita ada namanya Super Alibet Teman-teman bisa dapetin promo Super Alibet itu dengan melakukan pendaftaran dari tanggal 1 Agustus hingga 17 Agustus Jadi ada 17 hari teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan Super Alibet dengan potongan diskon sebesar 2 juta rupiah Nah untuk keterangan lebih lengkapnya teman-teman bisa hubungi admin Ada linknya di bawah sini Ada link juga di deskripsi Teman-teman bisa hubungi admin untuk keterangan lebih lengkapnya Baik teman-teman demikian trading idea kita untuk minggu ini Semoga bermanfaat Dan silahkan lakukan analisa kembali Silahkan sesuaikan dengan gaya trading teman-teman Jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Salam Tim Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Selamat menikmati